Pada tanggal 22 Februari 2016, Liga Turki menggelar pertandingan yang mempertemukan Trabzonspor dengan Galatasaray. Pertandingan tersebut tergolong sangat keras karena Trabzonspor yang bermain sebagai tim tamu harus bermain dengan 7 pemain setelah 4 pemain mereka diganjar dengan kartu merah. Di awal pertandingan, Trabzonspor sempat unggul lewat tendangan penalti Erkan Zenggin pada menit ke-26. Setelah itu, di babak kedua, Lukas Podolski sukses mencetak gol lewat sepakan cantiknya yang berhasil menambah angka untuk tim tuan rumah. Di penghujung laga, tepatnya pada menit ke-87, Wasid menunjuk titik putih setelah Louis Cavanda melakukan pelanggaran di kotak penalti yang disertai dengan sebuah kartu merah. Secara spontan, para pemain Trabzonspor melakukan protes kepada Denis Ates Bidnel, yaitu seorang Wasid yang memimpin pertandingan tersebut. Seakan ingin memberontak, pemain Trabzonspor bernama Salih Dursun tidak bisa menerima keputusan Denis Ates Bidnel yang mengusir rekannya. Apalagi, kartu merah tersebut adalah kartu merah ketiga yang diterima oleh Trabzonspor karena sebelumnya Ozer Hurmachi dan Aikud Demir diusir pada pertengahan babak kedua. Salih Dursun berjalan mendekati Sang Wasid. Ketika Sang Wasid tengah dikepung oleh protes pemain Trabzonspor, saat itulah kartu merah milik Bidnel jatuh dan dipungut oleh Dursun. Alih-alih mengembalikan kartu itu kepada Bidnel, Dursun yang tampak kesal dengan kepemimpinan Sang Wasid memilih untuk mengacungkan kartu merah kepada Bidnel layaknya seorang Wasid memberikan kartu merah kepada pemain pada umumnya. Sontak, Bidnel yang merasa tidak dihargai sebagai pemimpin lapangan langsung mengkartu merah balik Sang pemain. Dursun yang sudah menyangka hal itu akan terjadi, kemudian tidak melakukan protes apapun dan langsung melangkah keluar lapangan. Sementara itu, Selkuk Inan, Sang Algojo Penalti sukses mengonversi kesempatan itu menjadi gol dan mengunci kemenangan Galatasaray dengan skor 2-1. Kepemimpinan Dennis Ates Bidnel saat itu menuai tanda tanya setelah pihak Trabzun Spur mengklaim harusnya ia mendapatkan dua penalti lain selain penalti dari Zenggin. Hal ini juga yang menjadi faktor dibalik apa yang dilakukan oleh Dursun mengkartu merah Wasid karena kadung kesal. Namun menariknya, Trabzun Spur justru tidak melihat aksi kontroversial tersebut sebagai sebuah tindakan yang patut mendapatkan sanksi tambahan. Trabzun Spur justru melihat hal itu sebagai sebuah humor yang layak untuk dikenang dalam sejarah sepak bola. Perlu diketahui, tindakan serupa juga pernah dilakukan oleh legenda asal Inggris Paul Gascoigne. Pada tahun 1995, saat ia masih membela Glasgow Rangers, ia juga pernah memberikan sebuah kartu kepada Sang Wasid. Namun bedanya, kartu yang diberikan oleh Paul Gascoigne kepada Sang Wasid adalah sebuah kartu kuning dan bukanlah kartu merah. Jadi bisa dibilang, Dursun adalah pemain pertama yang pernah memberikan kartu merah kepada Wasid.